Presiden Susilo Bambang Ido Yono menggelar rapat terbatas membahas letusan Gunung Kelut. Dalam rapat itu diputuskan, Presiden SBY mengagendakan kunjungan ke lokasi bencana dalam beberapa hari ke depan. Rapat terbatas, ratas diikuti sejumlah menteri terkait membahas langkah tangga perurat di daerah bencana. Presiden SBY menyampaikan keprihatinan atas musibah ini. Presiden menginstruksikan BNPB dan jajaran terkait termasuk Panglima TNI untuk membantu dan fokus pada keselamatan jiwa warga, terutama para pengungsi. Dalam ratas ini, Kepala Negara berencana akan meninjau lokasi bencana pekan depan. Kegiatan tanggap darurat yang mesti kita lakukan menyusul terjadinya. Satu hal yang kita syukuri dan saya mengucapkan terima kasih baik kepada jajaran BNPB, TNI, Polri, ISDM, dan pemerintah daerah bahwa tidak ada korban jiwa dari letusan yang bersekala besar ini. Ini pelajaran yang dapat kita pertik, kalau saudara-saudara kita, masyarakat lokal sungguh mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah, maka sesungguhnya kita bisa mencegah jatuhnya korban jiwa yang tidak perlu. Terima kasih.